Nama saya Haji Suwandi, jabatan saya saat ini sebagai camat jaruh, dan ini pondok pesantren merupakan suatu modal dasar pembangunan dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan manusia yang berkarakter dan berbudaya serta beragama. Karena di sana adalah kita akan menciptakan iman taqwa kepada Allah SWT dengan mengikuti ilmu teknologi yang modern saat ini. Kondisi yang harus kita sikapi bersama dalam pengembangan kemajuan ilmu teknologi yang kita miliki ini, satu sisi adalah memang akan berdampak positif dan juga tidak terlepas dari dampak negatif. Untuk itu salah satunya adalah pengembangan ahlakul karimah yang ada, ini harus benar-benar menjadikan suatu langkah kita di dalam membangun karakter yang ada di wilayah, terutama wilayah Kecamatan Jaru. Nah oleh karena itu lembaga, saya terima kasih dengan adanya lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Jaru, yaitu ada pondok pesantren Al Madaniyah Jaru. Ini merupakan suatu modal dasar kita dalam mengikuti perkembangan modernisasi dan juga dalam mengikuti iman dan taqwa kita dalam mengembangkan untuk melaksanakan ahlakul karimah itu. Kami sudah menyampaikan biasanya ada modal dasar pembangunan, yaitu di wilayah Kecamatan Jaru ini salah satunya ada pondok pesantren, Di sana ada sekolah dasar Islam, kemudian ada Madrasah Sanawiyah Al Madaniyah Jaru, di sana juga ada Madrasah Aliyah Jaru. Nah ini yang harus kita kembangkan bersama, karena ilmu teknologi yang kita miliki ini harus benar-benar kita menjadi pemicu arah kebaikan. Jadi kalau memang ilmu kita kita miliki, kemudian iman dan taqwa kita sandarkan di patri dalam jiwa dan diri kita, Insya Allah Al Madaniyah ini merupakan suatu pendidikan yang di dalamnya akan membawa kita semuanya tidak terlepas dari kemajuan zaman, modernisasi dan juga peningkatan iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai agama yang kita miliki. Ayo kepada seluruh warga masyarakat, kita memondokkan anak untuk menciptakan ahlakul karimah di pesantren Al Madaniyah Jaru. Terima kasih telah menonton!